Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Jumat 26 Juni 2020 Masmur 42 Ayat 2 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah Salah satu suku dari Bani Lewi adalah Korah Dalam bilangan 16, kita tahu bahwa Korah mengajak orang-orang dan 250 pemimpin umat Israel yang dipilih oleh rapat untuk memberontak melawan Musa Mereka tidak ingin dipimpin oleh Musa Akibatnya Allah menghakimi Korah dan orang-orang yang memberontak melawan Musa dengan cara membuka mulut bumi dan menelan mereka Hal itu tertulis dalam bilangan 26 ayat 10 Allah tidak menghukum anak-anak Bani Korah Oleh karenanya mereka bersyukur kepada Allah Dan Masmur 42 adalah Masmur Karangan Bani Korah Bani Korah menggunakan sebuah penggambaran yang sangat menarik Yaitu seekor rusa yang sedang kehausan Rasa haus yang dialami oleh rusa itu mungkin disebabkan oleh kekeringan Ataupun sang rusa baru saja dikejar pemangsa Bagaimanapun juga sang rusa Kehausan, merindukan, dan membutuhkan air Demikian juga dengan Pemasmur Pemasmur tidak sedang kehausan dan menginginkan air Melainkan Pemasmur sedang menggambarkan jiwanya yang merindukan dan membutuhkan Allah Apa yang sedang dirindukan oleh Pemasmur? Pemasmur tidak sedang merindukan kema suci dan perabotannya Melainkan ia merindukan sebuah hubungan yang intim Atau persekutuan dengan Allah yang hidup Kita mungkin bisa saja mencoba untuk lari dari Allah sebisa mungkin Tetapi hati kita tidak akan pernah mendapat kepuasan Seorang bapak gereja Agustinus pernah berkata Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri Dan hati kami gelisah sampai hati kami dapat tenang di dalam Engkau Melalui renungan hari ini Mari kita belajar seperti Pemasmur Dimana hati kita merindukan sebuah persekutuan dengan Allah yang hidup Seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami akan terus merindukan tempat kediamanmu Dan hidup dalam persekutuan dengan Engkau Sehingga iman kami kuat Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin